Intro Di tengah pandemi virus corona yang saat ini menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia Buat sejumlah pihak berusaha memutus mata rantai penyebaran virus tersebut Di Toraja Utara berbagai upaya pun dilakukan Mulai dari penyemprotan disinfektan, pembatasan kerumunan dan aktivitas warga Serta mengikuti ibadah melalui video streaming guna memutus penyebaran virus corona Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua BPS Gereja Toraja menghimbau perantau untuk sementara tak pulang kampung Demi menjaga kesehatan dan daerah secara bersama-sama Selain menghimbau perantau agar tak pulang kampung sementara waktu Ketua BPS Gereja Toraja juga meminta warga Toraja Utara maupun Tanah Toraja agar tak berpergian ke luar daerah di tengah mewabahnya virus corona Saudara-saudara, warga gereja Toraja, seluruh umat Kristen bahkan masyarakat Toraja pada umumnya Menyikapi virus corona yang begitu mewabah di bumi Indonesia bahkan di seluruh dunia saat ini Saya selaku Ketua BPS Gereja Toraja menghimbau supaya kita bergandengan tangan dengan pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 tersebut Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Toraja yang ada di perantauan Saya memohon dengan sangat supaya menahan diri untuk tidak kembali sementara ke Toraja dulu Supaya kita masing-masing tenang, saling mendoakan Demikian juga masyarakat Toraja yang ada di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja Mengimbau dengan sangat apabila berkehendak untuk keluar dari Toraja supaya menahan diri dulu Kita semua saling mendukung karena tanpa kerjasama yang baik, rencana ini tidak mungkin tercapai Kirinya Toraja telah berusaha untuk menggalang dana juga dalam rangka menyediakan alat pelindung diri, masker dan seluruh kebutuhan-kebutuhan Dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Dukungan dari semua pihak yang dibutuhkan sehingga program ini bisa tercapai Hidup Toraja musnakan COVID-19 Terima kasih, salam sejahtera